Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kalian punya benda ini di rumah pastinya punya ya kan ya kalau punya jangan dibuang dulu ya bos ya walaupun sudah tidak bisa dipakai untuk gosok gigi alias sikatnya sudah jeber-jeber kayak gitu tetapi jangan dibuang dulu karena saya akan menunjukkan seberapa bermanfaatnya benda ini ya dalam kehidupan sehari-hari wah 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 channel ini memang sangat menginspirasi sekali dan sangat menghibur oke inilah dia ya jadi sikat gigi ini akan saya gunakan untuk membersihkan ban dan lain-lain pada kendaraan ini bisa dilihat bannya sudah kotor ya itu kotor ya putih-putih kotor tanah endut-endut itu menempel disini ya dan biasanya jika kita mencuci di tempat cucian itu saat dicuci bersih tetapi saat pulang itu mbulak ya bos ya mbulak itu alias belentong-belentong dan masih kotor wah 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 betapa meruginya kita ya dengan melakukan pencucian di tempat cuci tetapi hasilnya tidak maksimal nah oleh karena itu saya merekomendasikan sebuah alat pembersih kit protectant ya bisa dibaca sendiri ya disini sangat kecil-kecil sekali dan saya tidak mau membacanya ya intinya ya bos ya alat ini sangat mantap sekali ya ya kita lepas dulu kemudian nah kita semprotkan seperti ini kepada sikat gigi kemudian kita mulai menyikat gigi loh kita mulai menyikat ban ya bukan gigi nah sudah terlihat ya bahwa dengan sekali penggosokan saja gigi gigi ban kita sudah menjadi hitam meleng-meleng wih mantap sekali ya kan wah 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 ini sangat mantap sekali tutorial ini ya ini tidak peduli motor kita masih baru sudah jelek atau motor kita sudah buluk tetapi tips dan trik ini masih tetap bisa di aplikasikan alias digunakan dengan hasil yang maksimal dan sangat membanggakan sekali ya ya beginilah caranya ya kalau dulu sikat gigi itu menyikat gigi maka sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sikat gigi bisa digunakan untuk menyikat ban kita tentunya dengan cara seperti ini kendaraan kita akan menjadi sangat bersih dan sangat ini ya sangat indah ya bos ya tanpa mengurangi keandala atau tanpa mengurangi ya manfaat dari sebuah kendaraan hehehe haduh haduh bos oke penyikatan dapat dilakukan dimana saja ya tidak hanya di ban tetapi juga di pelek kemudian di piringan cakram kemudian di di softbreaker sampai ketutup pentil juga bisa kita bersihkan dengan menggunakan sikat gigi mantap sekali sebuah tips dan trik yang tidak pernah diketahui oleh manusia manusia dimanapun berada nah sudah terlihat bahwa gidal agidal bahwa kotoran-kotoran sudah menemplek di ini ya di bulu sikat gigi wehehe itu ya sudah hitam-hitam disitu itu artinya bahwa kita telah berhasil mengangkat kotoran yang ada di ban dan juga yang ada di ini ya dimana saja ya 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 itu tadi nah selanjutnya bos ya selanjutnya kita memerlukan proses selanjutnya yaitu dengan menggunakan gombal mukio alias lap alias ini ya alias apa ya ini namanya ya kain-kain seperti ini ya kain-kain lap itu bisa kemudian kita usuk-usukkan kita lapkan seperti ini wah 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 ini nanti pastinya akan menambah lebih maksimal pembersihan yang kita lakukan dengan sikat gigi tadi wih mantap sekali ini wah 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 saya sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya wah 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 itu ya sudah bisa dilihat ya pada pelek wah sudah meling-meling kinclong kemudian pada ban juga sudah hitam wih mantap sekali wah 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 setelah selesai dan inilah hasilnya wah 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 ban kita menjadi hitam sekali dan bersih sekali menjadi baru wah ini kendaraan saya ini mio sudah terlihat seperti vario terbaru 160 cc wah mantap sekali wah 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 ini sungguh tidak disangka ya manfaat sikat gigi ini ternyata selain untuk membersihkan gigi bisa juga untuk membersihkan ban kendaraan anda nah ini adalah tutorial yang sangat bermanfaat sekali silahkan dicoba di rumah oke cukup sekian saya rasa tutorial hari ini ya wah wah semoga bermanfaat saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh